Intro Menyambut bulan ramadhan memang penuh sukacita Nyatanya di bulan yang penuh ramadhan ini pun Memiliki cerita tersendiri bagi setiap muslim dimanapun mereka berada Termasuk beberapa selebriti tanah air saat ini Yang rela menjalani ibadah puasa di lokasi syuting Karena tuntutan pekerjaan yang begitu padat sebagai seorang aktor maupun aktris Salah satunya Liando Sharif Berbeda pada setiap orang umumnya Artis tampan tersebut mempunyai cerita unik di saat sahur Dirinya melakukan sahur ekstrim Yaitu makan dan minum lebih awal sekali Sebelum waktu ditetapkannya untuk berpuasa Dengan alasan Liando harus menjalani jadwal syuting di pagi harinya Apa-apa yang menahan sabar aja sih Bisa lebih sabar aja Terus ya menahan kawan nafsu makan Untuk sekarang ini sih Buka puas sahurnya alhamdulillah gak di lokasi Tapi di rumah Tapi agak sedikit bingung sih Kita harus memilih antara lu sahur seperti biasa atau sahur yang ekstrim Ibarat soal ekstrim tuh Lu sahurnya jam 1, jam 2 Karena gua calling-in pagi lagi kan Jam 8 Ngaruh gak di puas sahur jadwal syuting? Ngaruh banget Ngaruh banget Gila tapi ya itu cobaan ya sabar Ya emang itu jin yang kita hadepin juga Ya buka soal di lokasi sih kalau buka sih Menghabiskan waktu di lokasi syuting Membuat pria yang dikabarkan dekat dengan Prili Latukonsina tersebut Ternyata kangen ingin berbuka puasa bersama keluarganya Yang saat ini sulit tercapai Lantas Seperti apa jika Aliando menghabiskan waktu bersama dengan keluarga Di saat tradisi bulan puasa sebelum-sebelumnya? Ternyata kangen banget Karena ya emang itu tujuannya ya Mendekatkan kepada keluarga juga Daripada Allah juga Ya karena di bulan Ramadan itu ya Ajang silaturahmi itu Yang paling bergengsi Iya bayangin aja setiap belum puasa Keluarga yang jauh-jauh selalu deket ya Yang enggak ya pokoknya gitu lah Mendekatkan yang jauh Maling ya makan, ngobrol, cerita tentang Cerita tentang apa Cerita tentang yang dikerjain apa aja Terus minta duit, bagi duit Makan-makanan yang tradisional Iya makanya itu yang disyukuri Karena ya ini harus kita sabar Walaupun capek tapi kan Maksudnya kita punya timbal balik yang bener-bener Ya bisa buat hidup juga Itu yang disyukuri juga Jadi ya jalanin aja Karena ini percobaan buat kita Dan insya Allah setelah bulan puasa ini Kita akan menjadi yang lebih baik lagi Oke semuanya Selamat menaikan ibadah puasa Semoga puasa tahun ini Semua di Jabara Amin Selamat menaikan ibadah puasa ini